Intro Tips yang pertama Memaknai sains Kalau kita sadarin, sains itu dibangun atas sebuah keraguan Jadi kalau seandainya sains itu ingin dibuat atau dibentuk oleh seorang peneliti Maka dia harus ragu dulu Atau mungkin bahasa sainsnya adalah hipotesis Nah, ketika seorang saintis itu dia melakukan penelitian Dia harus bikin hipotesis dulu Dan kalau seandainya penelitiannya itu sesuai dengan teori yang sebelumnya Berarti dia bisa menguatkan Nah, tapi kalau seandainya hipotesis atau penelitiannya ini Nggak sesuai dengan teori sebelum-sebelumnya Berarti dia bisa mengganti Dengan kata lain Sains itu akan terus berkembang Sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan dari proses penelitian Yang dilakukan oleh para peneliti atau saintis Nah, berarti Hal ini tentu akan membuat banyak terus perubahan gitu dalam sains Dan itu yang harus kita sadarin dan kita maklumin gitu ya Itu poin pertama Kedua adalah Ketika kita belajar tentang sains Baik itu fisika, kimia, atau biologi Mungkin dalam hal ini biologi gitu ya Ketika kita belajar sains Kita harus sadar bahwa Kita itu bukan objek dari sains Tapi kita adalah subjek Subjek sains Yang mana kalau subjek sains Kita berhak untuk mempertanyakan banyak hal Atau meragukan banyak hal gitu Jadi ya Jangan merasa bahwa Kita tuh ketika belajar sains Harus terbebani oleh materi-materi yang banyak Ya, kalau misalnya nggak penting Atau ternyata salah ya udah pertanyakan aja Nah, jadi outputnya Kita tuh nggak perlu takut Dengan banyaknya perubahan pada sains Atau mungkin banyaknya materi Di sains Terutama biologi Tapi Ya, yaudah Let it flow aja Maklumin Jadi kalau misalnya di biologi tuh ada Tiga kingdom Lima kingdom Tujuh kingdom gitu ya Yaudah Pahamin ini sebagai sebuah perkembangan dari Sains itu sendiri Dan nggak perlu banyak-banyak Stress atau mengeluh Kedua adalah Jangan merangkum materi Kenapa? Karena biologi itu Materinya itu sangat banyak Terus cabangnya luas Dan informasinya tuh sangat-sangat detail Jadi kalau misalnya pengen belajar biologi Dan Kita pengen memahamin semua materinya Terus kita Melakukannya dengan cara merangkum Wah, itu buang-buang waktu Buang-buang waktu Kita udah tahu TBK tuh tinggal Mungkin Dua minggu lagi Tiga minggu lagi Atau mungkin Satu bulan lagi Mungkin yang daftarnya belakangan Dan Kalau seandainya kita pengen belajar Semua materinya dengan cara merangkum Itu nggak bakal selesai Bener-bener nggak bakal selesai Pertama, nggak bakal selesai Kedua, kita nggak tahu Mana yang bakal jadi prioritas Yang kita hadapin tuh soal Bukan Titik-titik Esai gitu ya Dan sebagainya Jadi kita harus terbiasa sama soal Dan bukan dengan materi Cara ketiga adalah Belajar dari picture Jadi ketika kita belajar biologi Maka kita harus buat Mind map Kita turunin tuh cabang-cabangnya Sub-sub-subnya gitu Jadi ketika kita belajar biologi Biologi itu apa sih? Biologi itu berarti tentang Makhluk hidup Makhluk hidup itu ada berapa sih? Oh ternyata ada 5 kingdom Terus abis itu Tingkatannya apa aja sih? Oh ternyata dari yang paling kecil itu sel Sampai paling besar itu bioma Gitu Jadi kita nggak usah Belajar terlalu detail Sama hal-hal yang Informasi-informasi kecil Dari sebuah materi Tapi kita belajari Gambaran besar dari setiap materi Yang ada di biologi Kayak gitu Kita buat main map-nya Kita buat diagram alurnya Kita buat Poin-poin pentingnya Misalnya Tentang sel Berarti ada Tiga misalnya Tentang sintesis protein Tentang pembelahan Penyilangan Sama Tentang Organel sel Misalnya Ya udah Berarti Poin itu aja Yang kita perlu catat Sisanya detail-detailnya Nggak usah kita banyak catat Tips yang keempat Tips yang keempat Perbanyak latihan soal Perbanyak latihan soal Kenapa sih latihan soal itu penting? Latihan soal itu Untuk mendetailkan Informasi-informasi Yang sudah kita buat Big picture-nya Nah jadi ketika kita udah dapet Big picture Maka untuk mendetailkannya Adalah dengan latihan soal Kita jadi tahu Mana yang prioritas Dan mana yang nggak harus Kita pikirin Kayak gitu Terus juga ketika kita Latihan soal Kita akan terbiasa Dengan soal-soal Yang bakal kita hadapin Ketika nanti UTBK Ya kan? Nah jadi nggak bakal ada Rasa Gugup Atau misalnya Tegang Kalau seandainya kita Emang udah terbiasa Bahkan sehari mungkin bisa Latihan 100 soal 200 soal Dan itu akan membuat kita Jauh lebih terbiasa Untuk mengerjakan soal UTBK Dibandingkan dengan kita Seandainya belajar biologi Atau belajar materi UTBK Dengan cara merangkum Tips yang kelima Perbanyak kosa kata Nah Kadang kita misalnya Lagi belajar biologi tuh Banyak banget Kalimat-kalimat Atau kata-kata yang Kita tuh kadang bingung Ini tuh artinya apa Kayak gitu Ini tuh apa sih Terus kayak Aduh nyesel Belum hafal Dan sebagainya Kayak gitu Padahal kalau seandainya kita Cari Artinya Itu tuh sebenarnya Banyak yang mirip Dan nggak berubah Kayak gitu Contoh misalnya Di amuba itu Ada Kalau amuba itu dia Sifatnya Pseudopodia Nah Pseudopodia itu Sebenarnya dari dua kata Pseudo itu artinya Palsu Dan Podia itu artinya Kaki Nah Amuba itu dia Kaki Badannya bisa bergerak Gerak-gerak Kayak kaki Kayak kaki gitu Nah sedangkan Itu kan bentuknya Sebenarnya Nggak beraturan Makanya disebutnya Palsu Jadi kayak Kaki semu gitu Disebutnya Pseudopodia Nah terus ada lagi Misalnya Kalau lobster Lobster itu dia Bagian tubuhnya tuh Disebutnya adalah Sepalothorax Disebut Sepalothorax tuh Berarti artinya apa Nah sebenarnya Sepalothorax ini Dari dua kata Sepalo itu Berarti kepala Sedangkan Thorax itu Artinya dada Nah jadi Dada sama Kepalanya Si lobster ini Dia tuh bergabung Kayak gitu Sedangkan Perutnya terpisah Yaitu abdomen kan Nah terus Apa lagi Istilah lain Misalnya ada Polidaktil Polidaktil tuh Apa Polidaktil Poli itu Artinya banyak Daktil itu Jari Berarti artinya Banyak jari Kayak gitu Berarti itu adalah Kelainan Yang menyebabkan Jarinya itu Jumlahnya gak 5 Tapi bisa 6 Bisa 7 Dan seterusnya Nah jadi Istilah-istilah ini Yang kalau kita pelajarin Kata per kata Bahasa latin ini Artinya apa Latin ini Artinya apa Itu akan memudahkan kita Untuk belajar biologi Tanpa harus menghafal Kayak Kita gak ngafalin Satu kata Tapi kita Ngafalin Akar-akar kata itu Dan itu akan jauh lebih mudah Dibandingkan kita Kayak bener-bener To Ngafalin kata ini Artinya ini Tanpa memaknai Setiap kata itu Sebenarnya Dasarnya apa sih Akar katanya apa sih Kayak gitu Tips yang ke-6 Pelajarin sinonim Dan Sebab Akibat Ketika kita Misalnya Belajar tentang Daun Kita belajar tentang daun Kita harus tahu Nama-nama lainnya juga Daun itu sebenarnya Adalah Tempat fotosintesis Gitu kan Fotosintesis ini Terdiri dari dua Reaksi terang Sama reaksi gelap Nah terus Ternyata Sinonimnya itu Reaksi terang Namanya adalah Reaksi Hill Karena penemunya adalah Hill Terus kalau reaksi gelap Itu nama lainnya adalah Siklus Calvin Nah jadi kita Nggak bakal Bingung Kalau sananya kita tahu Sinonim-sinonim dari Setiap Istilah-istilah yang ada Di biologi Kayak gitu Nah terus Juga Misalnya Kita belajar Tentang C3 C4 Atau CAM Nah ini juga kan Ngomongin daun Tentang Proses Fotosintesis Ada yang Cuma mesofil aja Ada yang mesofil Dan seludang pembuluh Kalau CAM Mesofil Tapi bedanya Dia ada siang Sama malam Gitu kan Nah Perbedaan-perbedaan ini Perlu kita tahu Dan biasanya Kita tahu ini penting Atau enggak Tergantung dari soal Yang kita kerjakan Kalau sananya kita Nggak menemukan soal-soal Yang berhubungan dengan Poin ini Yaudah Nggak usah kita hafalin Tapi ketika kita Mengerjakan soal Kita akan tahu Masalah Masalah apa yang kita Hadapin Dan kita tahu Solusinya Iya kan Dan ini akan Membuat kita jadi Lebih ingat Sama Hal-hal detail ini Gitu Nah Kenapa sih C3 itu Dia cuma Sel mesofil aja Terus kalau C4 Ada mesofil Sama ada Seludang pembuluh Oh ternyata C4 itu Punya seludang pembuluh Untuk mengurangi Foto respirasi Ketika C4 itu Mengurangi foto respirasi Akhirnya Glukosa yang dihasilkan Jauh lebih banyak Jadi ada sebab Akibatnya kan Nah terus CAM itu Dia kenapa sih Ada siang sama malem Oh dia itu Karena Kalau siang Suhunya itu Tinggi banget Nanti airnya bakal Banyak keluar Kalau seandainya Setomatanya kebuka Jadi akhirnya Dia nangkep dulu CO2-nya Pas malem-malem Terus Di fotosintesis Ketika siang-siang Dengan kondisi Setomatanya ketutup Nah kita jadi Belajar sebab akibat kan Dan itu akan Jauh lebih paham juga Gitu Nah Masalah C3 C4 dan CAM Itu juga Kita bisa cari sinonimnya Kayak C3 Oh berarti C3 ini Itu tuh Karbon 3 C itu maksudnya Karbon gitu C4 itu berarti Karbonnya 4 Gitu Dan seterusnya Oke Paling segitu aja Penjelasan Tips and Trick Untuk belajar UTBK Biologi Di tahun ini Semoga kalian bisa Mendapatkan manfaat Dari video ini Dan Sampai jumpa Oke Thanks for watching Bisa di like Dan subscribe Buat ngedukung channel ini Bye Bye